Sementara itu Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI mengaku bahagia pertumbuhan ekonomi dalam negeri di kuartal kedua tahun ini bisa mencapai angka 7,07%. Para pengusaha muda ini pun meminta pemerintah untuk bisa menjaga momentum pertumbuhan yang positif di kuartal kedua tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang bergerak positif 7,07% di kuartal kedua 2021 tercermin dari berbagai indikator. Di antaranya meningkatnya Purchasing Manager Index, bukan hanya itu, harga batubara acuan pun selama 3 bulan terakhir mengalami pertumbuhan yang konsisten. Dan indikator terakhir yaitu sudah mulai adanya mobilitas masyarakat sehingga demand dan supply ekonomi sudah mulai dirasakan. Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan HIPMI, Ajib Hamdani mengungkapkan euforia pertumbuhan ekonomi yang positif ini jangan berlarut-larut. Pasalnya pemerintah harus bisa menjaga momentum tersebut di kuartal selanjutnya. Dikarenakan di bulan Juni pemerintah kembali memperlakukan PPKM darurat untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita cermati adalah bagaimana pada mulai bulan Juni berlakunya PPKM darurat dan kemudian dilanjutkan dengan PPKM level 1 sampai dengan 4. Hal ini akan menjadi tantangan tersendiri bagaimana pertumbuhan ekonomi terus terjaga positif untuk kuartal-kuartal selanjutnya. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1